Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka secara resmi kegiatan bimbingan Manasik Haji tahun 1443 Hijriah yang dilaksanakan di Ruang Aula Pendoko Bupati. Bimbingan Manasik Haji ini dilaksanakan sebagai bagian untuk mempersiapkan calon jemaah haji jelang keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pertama, terima kasih dulu kepada Kantor Kementerian Agama yang hari ini memfasilitasi Manasik Haji bagi jemaah calon haji dari sungai selatan. Jadi dilaporkan 133 sementara. Alhamdulillah ada penambahannya. Tentu Manasik menjadi sangat penting untuk para jemaah calon haji. pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah haji. Masuk nanti saya sarankan juga bagaimana berperilaku di pesawat. Karena perjalanan 8 jam, 10 jam juga lumayan panjang. Tentu dengan pembekalan ini, mudah-mudahan mereka bisa mengaksan ibadah haji dengan lancar. Tentu predikat yang ingin mereka capai adalah haji yang mabrul. Saya diinformasikan juga kepada mereka, pemerintah daerah akan persiapkan keberangkatan mereka. Karena menurut aturan itu, pembekalan punya tanggung jawab. Untuk menghantarkan jemaah calon haji sampai emerkasi dan nanti pulang menjemput. Ini tugas pemerintah daerah. Sehingga disiapkan oleh dinas terkait. Kenderaan-kenderaan yang akan disiapkan membawa mereka. Kapan, waktunya tunggu nanti informasi kemenang terakhir jamnya. Seolah kita akan memberikan yang nyaman kepada mereka. Agar mereka bisa sampai emerkasi dengan baik ya. Kemudian menasik diikuti di dua kali di sini, empat kali di kecamatan, di kuah kecamatan. Sipun mereka mungkin sudah belajar juga dengan guru-guru hari. Silahkan saja, yang penting banyak pengetahuan, banyak referensi menjadi berharga bagi mereka. Apalagi yang baru pertama kali, yang berangkat mungkin butuh sekali. Berbagai ilmu dan informasi berikut pengalaman yang dibutuhkan di sana. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri tercatat, sebanyak 133 orang jemaah yang akan diberangkatkan ke Mekah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Terus saja tadi, kita mengikuti kegiatan penumpahan menasik haji, yang dibuka langsung oleh Pak Bupati, Pak Bupati Nur Semana Selatan. Nah, jemaah haji tahun ini, estimasi pertama itu cuma 126 ya, untuk HCS ini. Nah, sesuai dengan perkembangan pelunasan, karena kita juga ada cadangan, jadi sampai saat ini data yang masuk itu sudah 133. Adapan kita mudah-mudahan sisa-sisa itu banyak berpihaklah kepada Pak Bupati Nur Semana Selatan, sehingga tidak terlalu lama rumah kita menunggu. Mudah-mudahan masih bertambah terus. Selanjutnya, menasik ini sebanyak 6 kali. Jadi, 2 kali yang dilaksanakan oleh Kabupaten, kemudian 4 kali itu dilaksanakan oleh KUA, Manasik Kelompok. Nah, kami harapkan pada seluruh jemaah haji, mikir betul-betul mengikuti kegiatan Manasik ini. Lokasi Manasik untuk yang Kabupaten ini bertempat di Pendupu ini, Pak. Jadi, hari ini dan besok hari. Kemudian untuk yang di KUA itu tempatnya di KUA ya. Kalau kelompok itu saya 45 orang, satu kelompok gitu. Itu nanti panitia di KUA yang akan melaksanakan Manasiknya. Dari calon jemaah haji yang seharusnya melunas itu, memang ada beberapa yang menunda keberangkatan, yang karena terpisah dengan keluarga, sehingga mereka menunda, menunggulah istrinya. Nah, mudah-mudahan tahun depan keluarganya itu masuk, istrinya itu masuk pursi, sehingga bisa berangkat bersama-sama. Kemudian ada juga yang memang meninjau, sebelumnya, yang sakit, yang tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena pemerintah Arab Saudi kan sekarang lebih tegas begitu. Kalau dahulu, orang gagal ginjal itu masih bisa berangkat. Nah, sekarang tidak lagi. Mereka tidak lagi melayani cuci darah itu untuk jemaah haji. Sehingga itulah yang membuat jemaah haji itu terpaksa ya, tidak berangkat karena ada penyakit yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang lainnya insya Allah sudah mereka laksanakan, seperti vaksin, booster, mereka sudah. Nah, kalau belum melaksanakan vaksin, itu rasanya tidak boleh melaksanakan kelunasan. Jadi salah satu saran. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.